Perburuan pemain di bursa transfer musim panas 2023 semakin ketat. Sejumlah raksasa Liga Inggris telah memulai bisnis transfer mereka dan beberapa telah sukses mendatangkan pemain incarannya. Namun beberapa nama-nama pemain terpanas di bursa transfer masih jadi rebutan. Berikut adalah perkembangan terkini dari update transfer klub-klub Premier League seperti Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool yang telah kami rangkum semuanya untuk Anda. Josco Guardiola Manchester City telah bergerak cepat dalam kesepakatan transfer untuk mendatangkan Josco Guardiola. Mereka telah mencapai kesepakatan personal dengan back tengah tim Nasca Rosia tersebut. Fabrizio Romano memberitakan bahwa manajer Pep Guardiola sangat mengagumi pemain berusia 21 tahun itu. Hanya saja transfernya tidak akan datang dengan harga yang murah. Laporan menyebutkan bahwa RB Leipzig ingin menjadikan Josco Guardiola sebagai back tengah termahal di dunia yang membuat mereka tidak ingin menjual di harga kurang dari 100 juta euro atau sekitar 1,64 triliun rupiah. Nicolo Barella Manchester United tiba-tiba diberitakan merupakan favorit untuk bisa mendatangkan gelandang sentral Inter Milan Nicolo Barella yang sebelumnya telah menjadi target transfer utama Newcastle United. The Magpies sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan pemain berusia 25 tahun tersebut. Kini Setan Merah tampaknya hendak menikung transfer pemain yang mencetak 9 gol dan mencatatkan 10 asis dalam 52 penampilan bagi Nerazzurri di musim lalu. Manchester United diklaim sebagai tim yang paling berpeluang untuk menggait Nicolo Barella meski masih ada persaingan dengan pihak dari Newcastle United dan juga Liverpool. Liverpool disebut siap mengucurkan dana besar untuk bisa memboyong Barella ke Liga Primer Inggris. Dana tak kurang dari 80 juta euro akan diberikan Liverpool kepada Inter jika raksasa Italia itu rela melepas salah satu pemain andalan mereka tersebut. Kim Minjie Manchester City dikabarkan tengah mengawasi situasi Kim Minjie dan siap untuk mengajukan tawaran di menit-menit akhir untuk mendapatkan back tengah Napoli tersebut. Bayern Munchen saat ini menjadi yang terdepan untuk mendatangkan pemain asal Korea Selatan tersebut. Pihak Manchester United juga sangat berminat. Kabarnya, Kim Minjie punya klausul rilis senilai 50 juta euro atau sekitar 822 miliar rupiah yang akan aktif antara 1 hingga 15 Juli 2023 mendatang dan Manchester City akan berusaha untuk memicu klausul pelepasannya bulan depan dan mengalahkan persaingan dari Dirotten dan Setan Merah. Declan Rice Manchester City ingin mendapatkan jaminan dari Declan Rice apakah dia benar-benar siap untuk bergabung dengan mereka sebelum juara Premier League itu mengirimkan tawaran untuk menyaingi tawaran dari pihak Arsenal. The Gunners menjadi yang pertama mengirimkan penawaran dan kini akan mengirimkan tawaran ketiga mereka setelah tawaran kedua senilai 1,72 triliun rupiah telah ditolak oleh West Ham United yang berharap mendapatkan cuan sekitar 1,91 triliun rupiah kini Manchester City yang merasa mendapatkan peluang dari ditolaknya tawaran Arsenal sedang mencari indikasi yang jelas dari Declan Rice apakah ia bersedia pindah ke etiat musim panas ini sebelum mengajukan tawaran resmi kepada pihak The Hammers. Nicholas Jackson Nicholas Jackson telah menyelesaikan tes medisnya jelang kepindahan ke Chelsea yang bersedia membayar klausul pelepasan sang penyerang VRL senilai 576 miliar rupiah untuk striker yang telah mencetak 13 gol bagi klubnya musim lalu. Sebenarnya sejak awal bulan Juni 2023 sudah dilaporkan bahwa penyerang berusia 22 tahun itu telah menuntaskan kesepakatan penuh untuk kepindahannya ke Stamford Bridge. Nicholas Jackson pun sekarang akan menjadi rekrutan pertama Chelsea di era Mauricio Pochettino setelah Christopher Nkunku yang sudah diresmikan sebelumnya. Akhraf Hakimi Manager Pep Guardiola dikabarkan secara pribadi telah meminta Manchester City untuk menyelesaikan transfer back kanan Paris Saint-Germain Akhraf Hakimi di jendela transfer musim panas ini. Markam memberitakan bahwa juara Premier League itu siap membayar harga yang tinggi untuk pemain tim Nas Maroko itu. Pelatih asal Katalan tidak ingin membuang-buang waktu untuk mengejarnya sebagai calon suksesor dari Kyle Walker. Sementara itu, Erling Haaland kabarnya sangat menyanjung tinggi kualitas mantan pemain Real Madrid itu dan menyebut Akhraf Hakimi bersama Riyad Mahrez sebagai salah satu dari dua pemain Afrika terbaik yang pernah bermain bersamanya. Adrian Rabiot Gelandang Juventus Adrian Rabiot diakini akan memberi upgrade bagi lini tengah Manchester United asuhan Eric Ten Hag musim depan. Pemain asal Perancis itu akan tersedia dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir di Turin di akhir bulan ini dan pelatih asal Belanda tersebut sudah mengincarnya sejak bursa transfer musim panas 2022 lalu. Fabrizio Romano baru-baru ini mengatakan bahwa Manchester United telah menghubungi agenda Adrian Rabiot dan Dean Jones yakin bahwa dia akan menjadi peningkatan yang signifikan untuk tim besutan Eric Ten Hag. Christian Pulisic Christian Pulisic mengungkapkan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea di jendela transfer musim panas ini di tengah spekulasi seputar masa depannya di Stamford Bridge. Semua karena kurangnya waktu bermain. Pemain berusia 24 tahun itu, sebagian besar waktunya musim lalu merasa kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya di tengah beberapa masalah cederanya yang bahkan membuatnya hanya menyumbang satu gol dan dua asis dalam semusim terakhir. Sekarang dia akhirnya mengakui keinginannya untuk pergi dari Chelsea dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi waktu di mana ia perlu mencari tahu apa yang terbaik untuk masa depannya dan berada di suatu tempat di mana ia bisa pergi dan bermain dan dipercaya. Amat Diallo Setelah menjalani masa peminjaman yang mengesankan bersama Sunderland, pemain sayap Manchester United, Amat Diallo kini menarik minat Leeds United yang tertarik untuk meminjamnya selama semusim. The Whites terdegradasi ke divisi Championship dan mereka bersiap kehilangan beberapa pilar mereka seperti Wilfried Genonto dan Jack Harrison yang terus dikaitkan dengan kepindahan dari Alan Root. Amat Diallo diragukan akan mendapatkan garansi starter di tim utama Manchester United musim depan dan menurut Daily Mirror, Leeds United berharap bisa meyakinkan setan merah untuk bersedia meminjamkan pemain muda mereka untuk musim depan. Kepa Arisabalaga Kepa Arisabalaga bertekad untuk bertahan di Chelsea musim depan dan optimis bahwa dia bisa memenangkan kembali hati para pendukung klub setelah musim lalu yang mengecewakan. Dengan kepergian Edward Mendy, penjaga gawang Spanyol ini punya kesempatan lebih untuk mendapatkan tempat utama di bawah Mister Gawang The Blues musim depan, meski klub juga dikaitkan dengan beberapa keeper baru. Menurut Sunsport, Kepa Arisabalaga sangat senang dengan prospek bisa bekerja sama dengan Mauricio Pochettino dan staffnya di Chelsea musim depan, yang membuatnya bertekad untuk bertahan di klub di tengah rumor kepergiannya di musim panas ini. Goncalo Ramos Entah apakah ini hanya cara media untuk menghidupkan kembali rumor Goncalo Ramos dengan Manchester United, tapi media Portugal Ojogo kembali mengeluarkan berita seputar hubungan kedua belah pihak. Menurut mereka, striker berusia 21 tahun itu masih berada dalam radar transfer bagi The Red Devils yang ingin memperkuat serangan mereka musim depan. Tapi jelas bahwa harga tampaknya membuat transfer ini sulit diharapkan. Benfica terbuka untuk menguangkan aset berharga mereka, tetapi mereka tidak akan menerima kurang dari 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk Goncalo Ramos, yang tampaknya tidak benar-benar menarik minat kuat dari Manchester United. Justin Kluivert AFC Bonnemouth telah mengontrak Justin Kluivert, akuisisi pertama mereka di jendela transfer musim panas ini. Pemain saya berusia 24 tahun merupakan putra dari striker legendaris dan mantan pemain Newcastle United Patrick Kluivert. Ia bergabung dengan Bonnemouth dalam kontrak jangka panjang. Kluivert gabung dengan The Cherries setelah menghabiskan dua musim di AIS Roma antara 2018 dan 2020. Ia mencetak 9 gol dan memberikan 10 asis untuk klub Italia tersebut. Hirving Lozano Liverpool sebenarnya sudah sejak Desember 2022 berminat untuk mendatangkan Hirving Lozano dan siap bersaing dengan rival abadinya Manchester United dalam memperebutkan jasa pemain asal Meksiko itu. Lozano saat akhir tahun lalu telah memutuskan bertahan dengan Napoli sampai musim 2022-2023 berakhir dan kini pintu keluar bagi pemain berusia 27 tahun tersebut kembali terbuka. Masa kontrak Lozano akan berakhir pada tahun 2024 mendatang sehingga pihak klub mengantisipasi agar tak melepasnya secara bebas transfer. Menanggapi masa depan Lozano Liverpool Echo melaporkan The Reds kini menjadi tim terdepan untuk memboyongnya lantaran diklaim dirinya memiliki impian bisa bermain di Anfield Stadium. Jika Anda menyukai video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!